Halo semua, balik lagi di Lord B. Film Kali ini gue akan membahas film Ville tahun 2011 Jujur aja, gue awalnya gak tau apa-apa tentang film ini Setelah gue mencari tau informasi lebih lanjut tentang film ini Gue kaget dong, ternyata sutradaranya Tyler Sheridan Dia merupakan salah satu penulis film Sicario Salah satu film yang ada nama di tahun 2015 Inilah yang membuat gue tertarik untuk menonton film Ville Jadi di kesempatan kali ini gue akan membahas seluruh alur cerita Ville Yang disutradarai oleh Tyler Sheridan Film ini menceritakan beberapa orang yang terurung di suatu rumah Jika ingin keluar, mereka diharuskan menghasalkan sebuah permainan Bagaimana permainannya? Ayo, langsung aja memudu alur cerita Ini awal cerita diperlihatkan seorang lelaki yang sedang dibedah oleh dokter Puset, baru awal aja udah serem banget Dokter itu membelah bagian dada, lalu memasukkan garam ke dadanya Mau bikin hati ampla kali ini dokter Pria itu mencerit kesakitan, akhirnya pria itu pingsan Pingsan atau tewas gue gak tau dah Scene berpindah, terlihat tua pasang kekasih bernama Nick Tyler dan juga ada Tony dan Kai Yang sedang tiduran di kebun Buset, gak ada tempat lain bos Malam akan segera tiba Mereka bersiap-siap untuk pergi Saat sedang bersiap-siap Kay memasukkan pil penghilang rasa sakit ke kaos kaki Tyler Kemudian mereka pun bergegas pergi Ini perjalanan mereka berhenti untuk mengisi bensin Saat sedang mengisi bensin, seorang wanita menghampiri Nick Wanita itu mengatakan kepada Nick bahwa mobilnya kehabisan bensin Dan meminta Nick untuk mengantarkannya Dan Nick pun setuju Setelah sampai di tempat tujuan Wanita itu turun dan menyemprotkan gas penidur kepada mereka Setelah sadar Mereka sudah berada di suatu ruangan bersama lima orang yang sudah berdiri di depannya Tiba-tiba Salah satu dari lima orang tersebut mencabut kuku K Yang membuat Tony kesal dan menghajarnya Eh kok suara gue jadi begini sih Salah satu orang tersebut mengatakan bahwa mereka melakukan ini karena suatu video Nick yang kebingungan bertanya kepada mereka video apa yang mereka maksud Kemudian mereka menunjukkan sebuah video yang menjelaskan bahwa di kepala mereka sudah terpasang alat untuk mengumpulkan cairan kimia yang diproduksi dari otak mereka Namun sayangnya cairan kimia itu hanya bisa didapatkan ketika mereka merasakan sakit yang luar biasa Mereka hanya diberi waktu 22 jam dan jika ingin lolos mereka harus mengumpulkan 100% cairan kimia Mereka mencoba mencari jalan keluar namun percuma karena rumah tersebut sudah dilapisi besi baja Tara mengatakan bahwa video ini nyata dan cairan kimia yang dia maksud adalah dopamin, serotin, dan adrenalin Cairan ini dipakai untuk membuat narkoba Tara sepertinya menyadari bahwa Greg dan Julian mengetahui siapa pelaku dibalik semua ini Sam memutuskan untuk bekerjasama dan mereka semua setuju kecuali Julian Julian yang tidak percaya dengan video itu dia mencoba melepaskan alat yang terpasang di kepalanya Namun sayangnya Julian langsung tewas saat melepaskan alat itu Kemudian Greg memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk disiksa Terlihat Greg yang sudah duduk di bangku dan menyuruh mereka semua untuk menghajarnya Setelah selesai, Greg yang sudah babak belur hanya mendapatkan 7,5% cairan kimia Kemudian Tara mempunyai ide gila Dimana dia akan menyiksa Greg menggunakan benda Greg yang sudah diikat dan terbaring akan bersiap untuk disiksa oleh Tara 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 mulai menyiksa Greg dengan memukul perutnya dan juga merobek dengkulnya Hingga ia juga mematahkan kaki Greg Buset, dendam pribadi ini makayanya Mereka yang melihat segera memisahkannya dan mereka mendapatkan 14% cairan kimia dari Greg Singkat cerita terjadi perdebatan diantara mereka Karena mereka bingung siapa yang akan menjadi korban penyiksaan berikutnya Kemudian mereka memutuskan untuk mengundi nomor secara acak Dan masing-masing dari mereka harus mendapatkan minimal 6% cairan kimia Tiba saatnya mereka memilih nomor undian secara acak Sam lah yang mendapatkan nomor pertama untuk disiksa Kemudian mereka bersiap-siap dan Sam meminta untuk tidak menyentuh bagian otongnya Tony yang sudah menyiapkan setrika panas Ia pun langsung menempelkannya ke perut Sam Ngeri banget cuy Mau perut anda cepat six pack Gunakan saja setrika panas Setelah selesai Ternyata cairan kimia yang dia dapat kurang 1,5% Sam pun menyuruh mereka untuk mencabut kukunya menggunakan tang Setelah selesai Sam langsung pergi ke kamar untuk mengobat Setelah selesai Sam langsung pergi ke kamar untuk mengobati lukanya Tiba giliran Nick untuk disiksa Namun di sisi lain Tyler menangis karena kekasihnya akan disiksa Lisa mencoba menenangkannya Namun tiba-tiba Tyler berkata bahwa dirinya sedang hamil Dan ia akan memberitahu Nick setelah ini selesai Seketika Tyler mengingat pil penghilang rasa sakit yang diberikan Kai sebelumnya Motor lewat gak berhenti-berhenti dah Seketika Tyler mengingat pil penghilang rasa sakit yang diberikan Kai sebelumnya Ia pun langsung memberikan pil itu kepada Nick Saat Nick disiksa Tyler hanya bisa mendengarkan dan menangis di balik pintu Singkat cerita Akhirnya Nick berhasil melewati semua itu Tiba giliran Lisa untuk disiksa Namun ia bersembunyi di balik pintu dan tidak ingin disiksa Lisa yang tidak mau keluar dan juga membuang-buang waktu Pada akhirnya Sam memaksa Lisa dan mengikatnya Singkat cerita Lisa berhasil melewati semua itu Scene berpindah ke Tyler yang sedang mengobati Nick Disana Tyler mengatakan kepada Nick bahwa dia sedang hamil Nick yang mengetahui itu memutuskan untuk menggantikan Tyler untuk disiksa Namun Tara dan Sam menolaknya Tony yang kesal dengan Tara, ia memukulnya hingga pingsan Tony menyuruh Nick untuk tetap beristirahat Tony dan Kai akan membagi rasa sakitnya bersama Tyler Mereka akan melanjutkan rencananya bersama-sama Terlihat Tyler, Tony, dan Kai yang sudah di depan air mendidih Mereka mencelupkan tangannya ke air tersebut Namun Kai takut dan ia memilih untuk mundur Tak lama, Tara yang sudah sadar mengambil pisau dan mengirisnya ke tangan Tony Dan membuat air tersebut tumpah membanjiri Tony Segera Nick memukul Tara hingga pingsan Dan mereka sudah berhasil mengumpulkan 48% cairan Setelah Tara sadar, ia sudah diikat dan akan menjadi korban penyiksaan berikutnya Tony mengatakan kepada Tara bahwa ia akan melakukan penyiksaan lebih dari 6% cairan Tara yang mendengarnya lalu memberontak dan mengambil pisau yang ada di sampingnya Tak sengaja pisau itu mengenai leher Kai Dan Kai pun tewas saat itu juga Tony yang kesal berusaha untuk membunuh Tara Namun Nick mencoba untuk menenangkannya Karena jika Tara mati, ia tidak akan mendapatkan cairan kimia Akhirnya Tony meminta Nick untuk menyiksanya seorang diri Tony mulai menyiksa Tara dengan penuh amarah Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil mendapatkan 84% cairan Gila, dari 48% jadi 84% Gak kebayangkan tuh si Tara diapain aja Kemudian mereka berdiskusi untuk mendapatkan 16% cairan Akhirnya mereka merelakan dirinya dipukul satu persatu menggunakan palu Tony memukul semua orang yang ada di sana Kecuali Tyler, karena ia teringat bahwa Tyler sedang hamil Tony meminta Nick untuk memukulnya Nick pun langsung memukulnya berkali-kali Singkat cerita, mereka berhasil mengumpulkan 100% cairan kimia Mereka pun keluar satu persatu Tony juga membawa mayat Kay keluar Tyler keluar terakhir Karena ia memutuskan untuk menolong Greg terlebih dahulu Saat Nick keluar, betapa terkejutnya Dia melihat Sam membunuh semua orang yang keluar Di sisi lain, Tyler yang sedang menolong Greg Dan Greg mengakui bahwa dialah yang membuat ini semua terjadi Hingga akhirnya Greg tewas dan tiba-tiba permainan dimulai kembali Tyler yang masih terjebak di dalam kebingungan Dan lagi-lagi dia melukai dirinya untuk mendapatkan 100% cairan kimia Hingga akhirnya ia pun tewas akibat pendarahan Di sisi lain, Nick berhasil membunuh Sam Dengan menusukan pisau ke perutnya Nick berusaha menyelamatkan Tony Namun Tony sudah terlihat lemah Dan ia pun tewas saat itu juga Nick pun langsung bergegas pergi dari tempat itu Scene berpindah Terlihat Nick yang sedang berada di sebuah restoran Saat Nick melihat ke jendela Ia melihat seorang wanita yang waktu itu meminta tolong Nick langsung bergegas mengikuti wanita itu Saat wanita itu turun dari mobil Nick langsung menghantamkan kepalanya ke mobil Nick memasukkan wanita itu ke bagasi Dan film pun tamat Ending yang sangat mengencerotkan Gimana filmnya teman-teman Seru kan Jangan lupa support terus channel ini Thank you And see you in the next video Bye 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 bye